Intro Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Wempi Wetipo mengambil sumpah, janji, dan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Untuk pertama kalinya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Wempi Wetipo mengambil sumpah, janji, dan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua sisa masa jabatan tahun 2017-2022 di Aulalukmen 1 Kantor Gubernur Papua. Dalam pelantikan tersebut, Wamen melantik tiga anggota MRP sisa masa jabatan tahun 2017-2022. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Wempi Wetipo menekankan MRP adalah lembaga kultura asal Papua yang bertugas memberikan perlindungan, penguatan, dan keberpihakan hak-hak orang asli Papua. Pembelajaran Papua dalam konteks ekonomi khusus, antara lain pengakuan terhadap keberadaan lembaga kultural, yaitu Majelis Rakyat Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam berlangkah perlindungan, penguatan, keberpihakan, serta pemberdayaan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan pada pengusahaan terhadap adat dan pemberdayaan perempuan dan kemantapan kehidupan beragama. Hal ini sekaligus menjadi ruang lingkung serta patasan tugas dan kewenangan saudara-saudari dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus. Sebagai lembaga khusus, Majelis Rakyat Papua mempunyai peran strategis dalam memperkuangkan dan melindungi kepentingan orang asli Papua. Sementara itu, Wakil Ketua Satu Majelis Rakyat Papua Yoel Louis Mulait mengatakan tiga anggota yang dilantik, dua dari pokja adat dan satu dari pokja agama. Saat ini, masih ada empat lagi anggota MRP yang sedang diajukan dan sedang berproses. WWP Channel melaporkan dari Jayapura. Terima kasih.